Mantan Ketua Kadin Jawa Timur, Lanyala Mahmud Mataliti, difonis bebas oleh pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta. Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan korupsi sesuai dakwaan primet dan subsider. Sebelumnya, mantan Ketua Umum PSSI ini dituntut jaksa penuntut umum selama 6 tahun penjara, denda 500 juta atau diganti hukuman penjara 6 bulan. Serta dituntut membayar uang pengganti senilai 1,1 miliar rupiah. Terkait dengan fonis ini, jaksa pun akan mempertimbangkan, mengajukan banding. Jaksa mendakwa Lanyala melakukan tindak pidana korupsi terkait kasus dana hibah Pemprov Jawa Timur ke Kadin dengan memperkaya diri sendiri senilai 1,1 miliar rupiah. Modusnya membeli saham bank jatim menggunakan dana hibah Pemprov Jatim kepada Kadin Jatim dengan harga yang lebih tinggi.